Intro Di suatu tempat rahasia yang tepatnya di sebuah kapal kargo besar Dimana sekelompok orang akan melakukan transaksi illegal di sana Dia bernama Biggie, seorang pemasuk yang memperkenalkan obat baru pada semua benda narkoba di sana Biggie menjelaskan, kalau obat ini sangat bagus dan terjamin kualitasnya Sekalinya obat ini dikonsumsi, ia akan memberikan sebuah efek kekotan super luar biasa yang tak akan pernah mereka lihat dimanapun Singkat cerita, terlihat obat-obatan tersebut sudah mulai berada di kalangan para pemuda Terbukti dua pemuda hendak ingin membeli sebuah pil tersebut pada seorang wanita bernama Robin Namun calon pembeli tersebut, ternyata tak cukup punya uang untuk membelinya Ketika hendak menangkap mereka, salah satu orang ingin segera mencoba obat tersebut Namun Frank langsung menegaskan, kalau obat itu bisa memberikan penggunanya kekotan super Akan tetapi, dia juga memiliki efek samping Dimana efek sampingnya bisa membuat tubuh meledak jika tidak cocok dengan tubuh Mendengar hal itu, orang itu jadi sangat takut dan segera pergi dari sana Rupanya Frank ini berteman baik dengan Robin Kedatangannya ke sana bertujuan untuk membeli pil dari Robin Guna berjaga-jaga jika bila ia membutuhkannya nanti Di tempat lain, seorang pria bernama Ark mendatangi sebuah komplek mencari orang bernama Newt Dari informasi yang beredar, Newt adalah salah satu pemasuk pil di kota tersebut Di saat mereka bertemu, Ark berpura-pura sebagai orang biasa yang hanya ingin membeli obat Namun tidak dengan Newt, ia merasa curiga pada kedatangan Ark yang seolah-olah seperti abang tukang bakso yang menangkap orang akhir-akhir ini Saat Newt mencoba mencari ponsel meminta bantuan Tiba-tiba dari belakang, Ark datang dengan mendodongkan pistolnya Dengan tegas, Ark mencoba menjelaskan Kalau kedatangannya ke sini, hanya ingin mencari informasi siapa orang pemasuk barang pada Newt Namun Newt yang merasa sangat terancam, langsung mengkonsumsi pil itu Seketika Newt pun berubah menjadi manusia api dan menyerang Ark Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berita kehancuran apartemen tempat tinggal Newt pun tersebar dengan cepat. Melihat berita itu, ibu Robin merasa khawatir pada keadaan Newt. Ia lalu menyuruh Robin untuk mencoba mengabari apakah Newt baik-baik saja. Di pusat kota, Frank berserta rekan lainnya mendapat tugas menyelesaikan sebuah kasus perampokan bank. Namun anehnya, kapten memerintahkan semua polisi lokal agar tetap diam di luar. Karena beberapa kelompok misterius berjah sitam akan menyelesaikannya. Setelah mendengar itu, Frank merasa kalau perampokan ini bukanlah perampokan biasa. Ia lalu memakan pil itu dan mencoba bertindak sendiri lewat pintu belakang. Terima kasih telah menonton! 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 Makanya, saat itu Art hampir saja tewas dan melukai banyak orang. Beberapa tahun kemudian, anaknya bernama Tracy lahir. Dia sangat berbeda. Sejak lahir, ia tak pernah sakit sekalipun. Semakin beranjak dewasa, Tracy menunjukkan gejala bahwa memiliki kekuatan super tanpa meminum pil itu. Mengetahui hal itu, orang-orang berjelis hitam datang menculik Tracy guna menciptakan obat yang sifatnya lebih permanen. Seingkat waktu, mereka akhirnya sampai ke tempat yang dituju. Kemudian Art berniat masuk secara diam-diam. Sementara Robin ditugaskan untuk berjaga di luar. Di sana di hadapan para investor, Biggie menjelaskan kegunaan pil power itu. Pil ini memiliki sebuah kekuatan beragam yang bersal dari berbagai hewan. Menggunakan tabung percobaan, Biggie lalu menguji kekuatan pil itu di hadapan para investor. Bersama pen�ang, Biggie lalu menguji kekantin. Terima kasih telah menipun. Bersama penerian, Biggie lalu menguji kekuatan percobaan. Ketika. Musik I want to start. selamat menikmati selamat menikmati tak lama kemudian dari belakang tiba-tiba Frank menodongkan pistolnya kesalahpahaman antara mereka berdua pun tak bisa dihindari di tengah ketegangan itu Biggie lalu memanfaatkan situasi tersebut untuk memakan pil power dan seketika itu juga Biggie berubah menjadi monster dan tak terkendali lagi Biggie Biggie Robin tak sengaja melihat orang yang sedang Art mencari di lokasi kejadian Robin kemudian mengikuti kemana perginya orang-orang itu pergi Di sisi lain, Art menjelaskan kalau Frank telah menangkap orang yang salah Art juga tahu kalau Frank selama ini juga telah dimanfaatkan oleh kaptennya Jika tidak, bagaimana bisa pil power itu bisa beredar dengan mudahnya di kota ini Ucapan Art lalu dibuktikan dengan masuknya SMS dari kaptennya untuk menyerahkan Art padanya Dan benar saja, beberapa pasukan misterius bersenjata lengkap tiba-tiba saja datang ke sana Di belakang, Frank bertemu dengan Robin yang sedang mengintai Mereka berdua pun mencoba mengendap-endap masuk ke dalam Hingga sampai ke tempat ruang kontrol, di mana melihat tempat Art disekap Mereka lalu membagi tugas, Frank berencana pergi menyelinap masuk menyelamatkan Art Sementara Robin tetap tinggal sambil membantau dan membuka pintu dari sini Dari layar CCTV, Robin melihat ada musuh di belakang Frank Karena alat komunikasi yang rusak menyebabkan Robin memberitahu lewat penggeras suara Sehingga semua orang tahu kalau di kapal ada penyusup Frank, lihat! Ada ada di belakang emang! Ada tukun di behind sedikit! Frost yang versi dengan kami boleh jari ke pintar! Di sisi lain, sambil memperlihatkan pil power, R mengancam penjaga agar segera membebaskannya. Di tempat lain, Robin berhasil menemukan tempat di mana Tracy ditahan. Ia langsung menyakinkan Tracy bahwa ia adalah teman ayahnya dan membawa kabur dari sana. Di saat mereka berusaha kabur menuju Sekochi, tiba-tiba salah satu penjaga genesis datang menghadang. Sekochi, tiba-tiba salah satu penjaga genesis datang menghadang. Tiba-tiba akan pergi menggunakan Sekochi, mereka sadar bahwa Robin tak berada di sana. Ternyata di luar, Robin tertangkap oleh pihak genesis. Oleh sebab itu, R terpaksa harus membuat keputusan sulit. Sambil berjalan di luar, R meminta pihak genesis untuk melepaskan Robin jika mau selamat. Namun genesis sama sekali tak menghiraukan. Dan terpaksa, Ark pun mengkursi full power sehingga suatu hal yang tak terduga pun terjadi. Sambil berjalan di luar, R meminta pihak genesis. Setelah kejadian itu, Ark hampir saja tak bisa diselamatkan. Tapi untungnya, dengan kekotan penyembuhan Tracy, Ark berhasil kembali sadar. Film pun diakhiri dengan kembali mereka ke Sekochi dan pergi menuju daratan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!